mengapa Timor Leste tidak masuk ASEAN padahal sudah merdeka sejak 20 Mei 2022 yang lalu atau memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia Timor Leste adalah satu dari sedikit negara di Asia Tenggara yang belum masuk ke dalam anggota ASEAN sejak merdeka pada 20 Mei 2022 Timor Leste mengajukan untuk menjadikan negara anggota ASEAN secara resmi permohon Timor Leste masuk ASEAN pada tanggal 4 Maret 2011 namun lebih dari satu dekade berlalu Timor Leste belum juga direstui untuk masuk ke dalam anggota ASEAN lantas mengapa Timor Leste tidak menjadi negara anggota ASEAN siapa saja anggota ASEAN ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok organisasi ini didirikan oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand yang sekaligus menjadi 5 negara pertama anggotanya dalam perkembangannya 5 negara di Asia Tenggara juga bergabung membuat anggota ASEAN menjadi 10 negara berikut ini 10 negara yang menjadi anggota ASEAN sekarang yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Dursalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja pengajuan keanggotaan oleh Timor Leste sejak merdeka pada 2022 Timor Leste secara rutin menghadiri pertemuan dan acara yang digelar forum ASEAN tetapi kenapa Timor Leste tidak bisa masuk ASEAN yuk kita lanjut pembahasannya ternyata Timor Leste tidak bisa masuk ASEAN dikarenakan sebab pada 2005 para pemimpin Timor Leste juga menyatakan bahwa bergabung dalam ASEAN menjadi protes utama negaranya akhirnya pada 4 Maret 2011 Timor Leste secara resmi mendaftarkan diri atau mengajukan permohonan sebagai anggota ASEAN dalam rencana pembangunan strategis 2011 Timor Leste berharap bahwa keanggotaan ASEAN bisa didapat pada tahun 2015 namun hingga saat ini satu dekade kemudian keanggotaan Timor Leste masih dalam pembahasan kesepuluh negara anggota ASEAN karena berbagai alasan piagam ASEAN menetapkan bahwa syarat masuk ASEAN setidaknya ada empat yaitu lokasi gerogafis suatu negara berada di Asia Tenggara mendapat pengakuan oleh negara lain mencetujui untuk terikat dalam mematuhi ketentuan piagam ASEAN kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan Timor Leste telah mencurahkan sumber daya yang cukup besar untuk mengejar keanggotaan ASEAN misalnya dengan mengadakan forum rakyat ASEAN AVVA pada 2016 melakukan kunjungan ke negara-negara anggota dan mendirikan sekatrian ASEAN di Dili keanggotaan ASEAN mengharuskan memiliki kegotaan besar di sepuluh negara anggota Timor Leste juga telah memenuhi syarat tersebut pada tahun 2015 dengan memiliki kedutaan besar di sepuluh negara anggota ASEAN namun tetanggan utama bagi Timor Leste adalah membuktikan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban keanggotaan pada negara-negara ASEAN apakah itu yang harus dipenuhi Timor Leste pada negara ASEAN? yuk kita lanjutkan pembahasan ini oke jangan lupa tekan subscribe-nya dahulu agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya kita lanjutkan pembahasan ini agar tidak ketinggalan duduk dulu sebelum anda membaca mendengar video ini agar tak ketinggalan berita-berita terbaru oke pada 2016 studi yang dilakukan untuk aksesasi keanggotaan ASEAN menemukan bahwa Timor Leste kekurangan sumber daya manusia untuk mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonominya Singapura dan Laos bahkan pernah menyatakan keberatannya dengan alasan Timor Leste belum cukup berkembang untuk bergabung ASEAN mereka khawatir penerimaan Timor Leste justru mengurang sumber daya ASEAN yang terbatas akibatnya membantu kesenjangan mempengangunan negara anggotanya Singapura juga khawatir bahwa keanggotaan Timor Leste justru menjadi beban keuangan negara itu dan menghambat kemajuan masyarakat ekonomi ASEAN secara ekonomi pendapatan Timor Leste sekitar 1.440 miliar dolar Amerika Serikat jauh di bawah Singapura, Filipina, Malaysia, dan Indonesia selain ketebatasan sumber daya kemerdekaan Timor Leste juga terhitung belum lama juga membawa masalah lain menjelang kemerdekaannya, inspetuktur dan pemerintah Timor Leste sempat hancur negara ini perlahan bangkit dengan bantuan Portugal, Australia, Jepang, dan Cina di sisi lain, kerjasama dengan negara-negara tersebut pada akhirnya menyulitkan Timor Leste ketika akan bergabung dengan ASEAN dalam perkembangannya, negara-negara anggota ASEAN berlahan menyatakan dukungan terhadap Timor Leste untuk bergabung jadi sudah jelas kenapa Timor Leste tidak diterima ke ASEAN karena tutup poin saja miskin terima kasih